Halo guys, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini aku bakal bahas gimana caranya biar kita bisa dapet visa Amerika Nah, di video kali ini aku juga bakal bahas dua cara nih Jadi, ada yang pake bantuan agency, tour agency gitu, atau yang mandiri Nah, kalau mandiri itu, kita proses sendiri Jadi, daftar, formulir untuk jadwal interview di Kedutan Amerika Terus, dan proses interviewnya dan lain-lainnya itu semua kita harus benar-benar sendiri Nah, nanti aku juga bakal bahas apa aja yang perlu disiapin Dan gimana caranya buat bikin appointment, interview di website-nya mereka Nah, kalau yang untuk dibantu sama agency, tour agency itu Yang jelas pasti ada biaya tambahannya Dan sekarang ini udah, mereka tuh udah pada buka gitu untuk tour ke Amerika Kalian bisa cek, aku bakal kasih contoh juga Jadi, mereka bahkan bikin paket tournya itu sama sekalian dapet vaksin di sana gitu kan Biasanya kalau tour agency itu udah termasuk sama visanya Mereka udah bantu dan biayanya memang udah ada biaya tambahan Udah termasuk biaya bikin visa gitu Nah, gimana sih kalau yang sendiri? Kalau yang sendiri itu, langsung aja nih ya Kita kasih tunjuk ke website-nya Ini nih, di travel.state.gov Jadi, kalian bisa lihat ini aku bahas yang visitor visa ya Jadi, ini visitor visa Jadi, ada dua jenis sebenarnya B1 sama B2 Jadi, B1 dan B2 Biasanya itu nanti jadi akhirnya B1 atau B2 gitu Jadi, bisa dua-duanya mencakup secara keseluruhan Nah, disini how to apply-nya Jadi, kalau caranya itu kalian harus isi online visa application-nya dulu Namanya form JS160 Ini yang nantinya aku bakal kasih tunjuk gimana isi formulir DS160-nya ini Terus, kalian juga harus siapin foto Nah, fotonya ini juga ada requirements-nya Jadi, kalian bisa lihat disini contohnya Kalian kalau mau gampang Langsung aja ke foto studio Terus, minta bikinin untuk foto visa Amerika Nah, habis itu Kalau kalian udah isi DS160-nya ini Kalian bayar biaya untuk interview-nya Jadi, biaya untuk interview-nya itu 160 Nah, kalian bisa cek juga nih disini Kalau di Jakarta itu Appointment wait time-nya berapa Waktu tunggunya tuh berapa lama Untuk visitor cuma 21 hari Dan ini tuh selalu berubah-berubah Kalian juga misalkan udah daftar Udah jadwalin Jadwal kalian untuk interview Kalian masih bisa rubah 2 kali Jadi, kalian bisa rubah tanggalnya Misalkan ada sesuatu kejadian yang gak bisa Kalian tunda atau apa Itu kalian bisa cek disana Jadi, bisa dirubah Nah, kalau yang di Surabaya Jadi, ada 2 tempat Yang di Surabaya lebih lama nih 100 hari Nah, ini berubah ya Pokoknya ini selalu berubah Soalnya kayak misalkan ada yang cancel Atau gimana tuh Kalian bisa Jadi, jadwalnya jadi kosong Karena kalian bisa pindah ke Kalau kalian mau lebih cepat gitu Nah, ini ada 2 tempat Di Indonesia tuh ada 2 tempat Di Surabaya sama di Jakarta Biayanya berapa? Biayanya itu 160 Nah, kalau untuk visa pelajar Itu juga ada biaya tambahan lainnya Jadi, 160 sama biaya tambahan Kalau untuk visa-visa yang lainnya Juga itu tergantung Requirementsnya mereka gitu kan Nah Abis itu Itu prosesnya Jadi, itu pertama Kalian harus isi Di S160-nya Paling pertama itu Proses pertamanya Step pertama Yang kedua Bayar visanya 160 Abis itu kalian baru bisa Jadwalin interview Abis itu datang interview Nah, kalau udah diterima Langsung deh Bisa berangkat Visanya bakalan dikirim Jadi, paspor kita diambil Nanti Kalian bisa pilih tuh Mau ambil di tempat Atau dikirim ke rumah Dan kalau dikirim ke rumah pun Nggak ada biaya tambahan Jadi, lebih baik sih Kirim ke rumah Dan itu Datangnya cepat juga Nah, abis itu Nanti tinggal nunggu deh Visanya datang ke rumah Sama paspor kalian Gitu Nah, langsung aja ya Kita bahas gimana Cara isi di S160-nya Ini website-nya Kalian bisa cek juga disini Langsung aja nanti Semua link-linknya Aku bakal taruh Di description box Terus, kalian bisa Rubah nih Pakai bahasanya Misalkan kalian Nggak gitu ngerti Bahasa Inggris Kalian bisa Bantu pakai Terjemahan Bahasa Indonesia Nah, nanti Ininya tetap Bahasa Inggris Tapi kalian tinggal Pilih kursor kalian Bawa ke kalimat Yang misalkan bingung Misalkan ini Tuh Jadi, langsung ada Muncul Translate-nya Kayak gitu Nah Jadi, ini kita pertama Harus bikin Kayak Profile kita Login dulu Ini kita milih ya Jadi, kita pilih Negaranya di Indonesia Aku pilih misalkan Contoh di Jakarta ya Aduh, salah Pencet Di Jakarta Nah, habis itu Kita ketik nih Si angkanya 5 9 6 8 R Habis itu Nantinya Ini kita jadi Karena Banyak yang harus Diisi datanya Sebenernya Sebenernya Kalau kalian udah Kumpulin data-datanya Mungkin Satu jam Itu cukup sih Satu jam udah cukup Bisa selesain ini Tapi kalian Nanti bakalan Dapet kode Nah, kodenya ini Harus disimpen Jadi, kalian bisa Save Si Data yang udah Kalian isi ini Si formulir di S160 Kalian bisa save Kalian bisa buka lagi Bisa diisi lagi Diisi ulang Atau gimana Gitu kan Mau ada yang dirubah Atau gimana Tapi, kalau udah Disubmit Itu udah gak bisa dirubah Jadi, ini Nanti Kalian tinggal pilih Start an application Atau retrieve an application Misalkan Kalian udah isi Terus Misalkan ada yang harus Dikerjain yang lain Kalian pause sebentar Di save Itu bisa Nah, kita start an application Kalau yang baru pertama bikin Nah, ini Your application ID-nya Muncul disini nih Ini yang harus Disimpen Makanya disini bilang Please record Your application ID In safe and secure place Jadi, kalian harus Simpen sendiri nih Si application ID-nya Nah, ini nanti Jawabannya ini Juga jadi Password kita Sama biasanya mereka Minta nama belakang Sama Tahun lahirnya Jadi, tergantung Kalian harus tetap Ingat juga ini Security questions-nya Aku jawab ini Olando Ya Jadi, ingat Application ID-nya Harus di save Nah, ini dia Nanti Data-data yang Dimintanya itu Data-data personal Biasa Data pribadi Terus Travel Perjalanan kita Bakalan kemana Terus nanti Sama siapa Terus, sudah pernah Ke US Sebelumnya Terus, alamat Dan telpon Kita di Indo Dan nanti juga Mereka minta Alamat Pas kita di Amerika Itu dimana Misalnya, kalau kalian Liburan Kalian tulis aja Di hotelnya Misalkan di hotel apa Gitu kan Kalau misalkan Mungkin ketemu Keluarga Kalian tulis Alamat Keluarga kalian Di Amerika Pokoknya Jawab sejujur Jujur ya Terus nanti Mereka Minta pasport Terus Mereka tanya Keluarga juga Biasa orang tua Atau kalau yang Sudah nikah Data pasangan Kalian Mereka juga Minta data Pribadi kalian Itu Pengalaman Kerja kalian Jadi, kalian Pernah kerja Dimana aja Sama kerjaan Kalian Itu apa Sekarang Sama Education Mereka nanya Sama security Background Itu biasa Kayak Sebelumnya Mungkin pernah Ada Apa Catatan Kriminalitas Gitu kan Jadi kayak Misalkan Pernah masuk penjara Atau Dan lain-lain Gitu Nah, jadi ini Kayak Basic aja sih Basic informationnya Gini Tuh Nama Dan kalau misalkan Kalian yang bingung Semuanya tuh Ada Keterangannya gitu Di sampingnya Tuh Jadi ini harus kalian isi Nah, contohnya ini nih Aku kasih contohnya aja Langsung disini ya Ini di S160 Kalian bisa download juga Di S160 Example Tinggal ketik aja di Google Nanti bakalan muncul Kayak file PDF Kayak gini Nah, jadi tadi kan Udah lewat proses itu Nah, nanti misalkan Kalian mau Retrieve applicationnya Misalkan kalian tadi Mau resume applicationnya itu Nanti bakalan kayak gini Mereka minta application ID Kalian apa Terus Lima Huruf Lima huruf pertama Nama belakang kalian Sama Tanggal lahir Eh, tahun lahir Sama Ini pertanyaan yang Tadi itu Makanya harus diingat tuh Pertanyaan yang kalian pilih Tadi apa Cari yang paling gampang Dan yang paling mudah Kalian ingat gitu Nah, ini personal informationnya Yang basic-basic aja Kayak Nationality kita Terus ini Travel informationnya Kita bakalan berapa lama Di Amerikanya Terus Tujuannya apa Nah, tujuannya ini nanti Yang bakalan Tentuin visa kita Jadi, nentuin data Yang harus diisi Nah, pokoknya gitu nanti Untuk Contoh di S160 S160nya Aku juga bakal taro Di description box Pokoknya semua link website ini Aku bakalan taro Di description box Kalian bisa langsung cek Terus, kalau untuk Appointmentnya gimana Jadi, setelah kalian bayar Submit di S160nya Nanti bakalan muncul Kayak gini Kalau semuanya Udah berhasil lewat Jadi, bakalan diminta Sign and submitnya Jadi, kita tanda tangan Terus Confirmationnya Ini confirmationnya Ini bukan visa ya Jadi, confirmation di S160nya Ini adalah Buat kalian nanti Bikin appointment Di Interview di Kedutaan Amerikanya Nah, ini semua Udah ada data-datanya Di sini Nah, nanti pas interview Kalian harus benar-benar Jawab sesuai dengan Di S160 yang kalian udah isi Jadi, jangan beda-beda gitu Kalau beda-beda gitu Udah 100% pasti ditolak Kalau jawaban kalian Beda sama Formulir yang kalian udah isi Gitu kan Nanti juga bakalan ada locationnya Kalian pilih di mana Dan lain-lainnya Ini disimpen Dan harus di print Dan kalian harus bawa Itu Nah, kalau udah Isi di S160nya itu Nanti kalian masuk ke sini Jadi, schedule an appointment Terus, kalian bikin User Kalau kalian baru Kalian bikin user baru Nanti ketik di sini Terus, masuk Nah, kayak gini nih Jadi, fee paymentnya Udah muncul juga Kalian kalau mau Fee paymentnya Kalian klik di situ Jadi, kalian ketik Fee paymentnya ini Terus, bakalan muncul kayak gini Nah, itu bakalan keluar Biayanya berapa Dan di transfernya ke mana Tuh, biayanya ada beda-beda Kalian bisa langsung cek aja Visa yang mau kalian apply itu apa Dan nanti mereka bakalan kasih tau Transfernya kemana gitu Nah, nanti Kalian tinggal bikin nih New appointment Atau Schedule Appointmentnya Kalian misalkan non-imigran Kita bikin non-imigran visa Terus, pilih di Jakarta Misalkan kita pilih yang Business and tourism ya Terus Kita pilih B1 atau B2 Itu nanti ada data pribadi kita Nah, pokoknya ini Jadi, website-nya kalian bisa cek langsung Aku juga bakalan taruh di description box Ini untuk biayanya Ini visa informationnya Kalian bisa lihat juga disini First available appointmentnya Tanggal berapa Sesuai lokasi ya Jadi ini Juli Terdekatnya Juli 2 Tanggal 2-2 Juli Baru ada Kosong Bisa kalian pilih Itu kalau kalian misalkan mau lebih cepat Bisa ada emergency appointment Atau juga kalian bisa cek terus Di website-nya Kalau Sekiranya tiba-tiba ada orang yang cancel Jadi, hari itu bisa kosong Karena Kemarin ini pas aku Apply visa juga gitu Jadi, mesti tanggalnya Dapetnya bulan Mei Tanggal 2-3 Terus, akhirnya aku cek Terus, tiap hari kan Eh, ada dapet Akhirnya Lebih cepat Satu bulan Jadi, bisa lebih cepat Interview-nya Sama dapet visa-nya Jadi, lebih cepat gitu kan Nah, gitu aja guys Kira-kira Tutorialnya Di S160 Dan gimana cara dapet Visa Turis Amerika Jadi, gitu guys Jadi, kalian bisa Proses sendiri Mandiri Dan isi online Sebenarnya gampang Kalau Kalian mau cari tahu Gampang Pokoknya, kalau udah bingung Tinggal Search aja di Google Apa yang kalian bingungin Pasti semuanya bakalan muncul Prosesnya gimana Contohnya gimana Dan lain-lainnya Itu Bakalan Kalian temuin di Google Sama, kalau misalkan Kalian mau Nggak mau ribet Ya, pakai Bantuan Tour Agency Kalian minta bantuin Bikin visanya aja Juga bisa Jadi, bikin visanya aja Atau, sekalian Sama Travelingnya gitu kan Sama tournya Nah, gitu guys Informasinya Semoga bermanfaat And, thank you guys For watching Don't forget to like Comment And, subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax